Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Lukas Malfianto, Sarjana Farmasi Apotheker. Kembali kita melanjutkan topik bahasan farmasitika dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai obat. Di dalamnya kita akan belajar mengenai cara penggunaan obat, waktu penggunaannya, cara penyimpanannya, hingga masa kadar luarsa obat tersebut. Baik, pertama kita akan belajar mengenai pengertian umum mengenai obat. Obat sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badannya dan rohania pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwa obat itu adalah tidak hanya untuk tujuan pengobatan saja, tapi bisa untuk diagnosis, kosmetik juga dimasukkan ke dalam obat, kemudian obat-obat yang digunakan untuk mengurangi gejala atau menghilangkan gejala penyakit. Obat baku yang dimaksud sebagai obat baku adalah bahan obat berupa substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pharmacope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Obat baku dan dalam substansi selanjutnya akan disebut sebagai bahan obat. Jadi yang dipakai di sini sebagai obat baku, contohnya misalnya kita membuat salep atau bedak menggunakan asam salisilat, itu disebut sebagai obat baku atau bahan obat tersebut. Sedang yang dimaksud sebagai obat jadi adalah obat dalam keadaan tunggal atau campuran dalam bentuk sediaan tertentu, serbuk, cairan, salep, tablet, kapsul, pil, sup atau bentuk lainnya dan mempunyai nama teknis sesuai dengan Pharmacope Indonesia atau buku-buku lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Obat jadi berupa komposisi yang sudah standar dan dapat disebut sebagai preparat standar. Yang sering kita dengar, obat patent. Sebenarnya obat patent adalah berupa obat jadi dengan nama dagang yang berdaftar atas nama si pembuat atau pabrik yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Sedang yang disebut obat asli atau obat asli Indonesia adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia terolah secara sederhana atas dasar pengalaman atau empiris dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya yang dimaksud obat baru adalah obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkasiat maupun tidak berkasiat. Yang tidak berkasiat ini maksudnya adalah sat pengisi, sat pelarut, atau vehiculum atau komponen lain yang belum dikenal sehingga belum diketahui kasiat serta keamanannya. Jadi sesuai definisinya kegunaan obat untuk manusia dan hewan adalah yang pertama untuk menetapkan diagnosis misalnya cairan kontras seperti barium sulfat kemudian untuk mencegah penyakit misalnya vaksin atau sera kemudian mengurangi dan menghilangkan penyakit atau gejala penyakit misalnya obat yang dipakai untuk terapi simptomatik misalnya obat analgesik seperti parastamol kemudian kegunaan yang berikutnya adalah memperelok dan memperindah badan atau bagian badan manusia misalnya preparat kosmetik jadi kosmetik sendiri harus memenuhi syarat-syarat yang sama dengan obat yang digunakan untuk penyakit. Kemudian cara kerja obat secara umum obat bekerja dengan cara mempengaruhi metabolisme sel-sel penderita dan atau mempengaruhi metabolisme dari sel mikroorganisme atau parasit yang menyebabkan suatu penyakit. Di antara obat ada yang normal ada di dalam tubuh misalnya insulin ini adalah obat untuk diabetes kemudian hormon-hormon misalnya seperti steroid kemudian tiroid itu adalah hormon-hormon yang kita bentuk sebagai obat apabila kita kekurangan hormon tersebut kemudian kebanyakan obat berupa bahan yang asing bagi tubuh jadi tubuh tidak dapat memproduksi jadi kalau untuk obat-obat yang ada di dalam tubuh nanti kita bisa perhatikan kebutuhannya misalnya tubuh sudah memproduksi steroid sendiri jadi penambahannya produksinya biasanya waktu pagi kita berikan steroid lebih banyak waktu siang hari karena pada pagi hari tubuh sendiri sudah memproduksi steroid nah dalam resep sendiri obat yang ditulis itu bisa berupa obat baku bisa berupa obat patent bisa pula berupa obat jadi atau preparat standar atau campuran komposisi sendiri dari dokter penulis resep atau biasa kita sebut sebagai resep racian ketiga bentuk di atas dapat mengandung hanya satu satunggal yang berkasiat sebagai obat pokok atau remedium kardinal atau merupakan kombinasi dari beberapa obat pokok dengan atau tanpa obat penunjang atau remedium adjuvans ditambahkan korigens dan veukulum sesuai dengan kebutuhannya lebih dari 70% resep sendiri itu yang ditulis adalah berupa obat patent karena obat patent sendiri mempunyai keuntungan-keuntungan dimana dokter akan lebih cepat menulis resep tinggal menulis resep nama obat tersebut kita sudah mendapatkan berbagai komposisi yang kita inginkan jadi si penderita tidak lama menunggu obatnya di apotek karena obat sendiri sudah siap sebagai campuran obat yang sudah jadi tapi ada beberapa kerugian biasanya adalah obat patent ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan obat yang gentrik atau bahan obat yang harus kita kombinasikan sendiri kemudian menjadi suatu racikan untuk pasien secara individual kemudian kerugian yang berikutnya suatu obat konveksi ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan semua penderita misalnya mungkin dosis dari obat racian itu akan mengambil berat badan rata-rata orang dewasa tapi kalau misalnya untuk orang yang jauh lebih gemuk atau lebih kurus kita harus melakukan penyesuaian dosis tidak bisa diambil patokan yang yang sama gitu kemudian kalau dokter tidak mengerti komposisinya secara lengkap mungkin karena campurannya banyak sekali misalnya seperti obat batuk itu banyak sekali campuran-campuran komposisinya bisa terjadi bisa terjadi duplikasi kemudian obat jadi atau preparat standar prinsipnya hampir sama dengan obat patent tadi kecuali harganya lebih murah ya ini bisa kita sering sebut sebagai branded generic kemudian obat menurut komposisi dokter sendiri biasanya teman-teman sering sebut sebagai resep racian punya keuntungan dokter memberikan terapi secara individual artinya segala sesuatu mengenai obat yang diberikan kepada penderitanya ini diperhitungkan secara khusus secara khusus individual untuk pasien yang bersangkutan sesuai dengan sumpah dokter kesehatan penderita senantiasa saya utamakan untuk menulis resep racian ini butuh pengetahuan yang lebih mengenai materia medica serta perhitungan dosis obat yang spesifik kemudian obat yang bersifat toksik atau beracun pada hakikatnya semua obat ini bisa bersifat toksik apabila kita salah cara memberikannya salah yang dimaksud misalnya salah dosisnya kalau diberikan berlebihan apapun itu bisa berakibat racun bagi tubuh kita bahkan air pun kalau kita berikan berlebihan akan dapat menyebabkan keracunan yang kita sebut sebagai water intoxication dalam praktek sehari-hari bahaya bahan yang dipergunakan sebagai obat itu digolongkan menjadi dua golongan besar yaitu bahan obat yang relatif tidak beracun kemudian bahan obat yang sudah pasti berupa racun bahan yang dinyatakan relatif tidak beracun itu kalau rentang dosisnya itu besar jadi dosisnya aman diberikan pada penderita dengan rentang yang relatif besar contohnya natrium bikarbonas kemudian magnesium sulfas ini yang dimaksud adalah sebagai pencahar sedangkan obat yang dinyatakan beracun tadi kalau rentang dosis amannya itu relatif kecil contohnya ini obat-obat golongan narkotika dan psikotropika seperti penobarbital kemudian morfin papavirin juga termasuk rentang dosisnya kecil kemudian demi keamanan semua obat beracun ini kita simpan dalam almari terkunci jadi lebih aman kita batasin aksesnya atau restricted area daftar obat beracun ini meliputi narkotika psikotropika obat keras dan bebas terbatas semuanya itu diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah nanti akan kita bahas penggolongan obat berdasarkan undang-undangnya pada pertemuan berikutnya malah obat 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 yang ditulis di resep itu bisa pakai nama resmi yang dimaksud nama resmi itu yang dipakai di farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya contohnya asam salisilat itu nama resminya adalah asidum asetilo salisilikum kemudian yang berikutnya adalah nama generik obat biasanya menggunakan international non-proprietary name atau disingkat INN ada juga teman-teman di luar negeri yang menggunakan BAN atau British Approved Name yaitu nama yang umum dipakai contohnya kita sebut asetosal chlorampenicol tetrasiklin eritromisin ini nama generik obat yang berikutnya adalah nama paten obat nama paten itu nama yang ada di hak paten biasanya kita sering sebut obat yang bermerek jadi menyebutkan merek obat tersebut contohnya aspirin buyer atau kemisitin carloeba tetrasin visor eritromisin dari ebet nama-nama yang bermacam itu sebenarnya merujuk pada nama satu obat maka kita sebut sinonim obat apabila dokter menuliskan nama paten dari pabrik tertentu pada resep maka apotek wajib menyerahkan obat paten dari pabrik yang diminta jadi kita tidak boleh mengganti dengan obat dari pabrikan lain apabila yang ditulis adalah nama generik atau nama kimia yang ditulis maka apotek bisa memberikan keluaran dari pabrik manapun asal isinya sama dengan nama generik tersebut nah apabila dokter ini pengen nama generiknya tapi lupa nama generik obat tersebut maka dokter bisa menulis di depan nama obat loco artinya pengganti jadi contohnya loco eritrosin kita tahu eritrosin tadi sebenarnya adalah bikinan dari pabrikan ebet tapi kalau dokter tulis loco eritrosin artinya kita bisa ganti dengan isi dari eritrosin sendiri yaitu eritromisin bisa kita pakai obat generiknya atau branded generik yang isinya sama dengan patent tersebut cara penggunaan obat tersebut itu harus tepat sesuai dengan sediaannya dalam bentuk apa kalau misalnya dalam bentuk ampul atau file oh itu obat suntik pemberiannya parenteral kemudian obat yang diminum atau ditelan kita sebut pemberian peroral kemudian ada obat yang ditaruh di bawah lidah atau disebut dengan sublingual biasanya kita kenal ini ISDN untuk angina pectoris kemudian ada obat luar seperti salep krim kemudian ada obat kumur atau gargel kemudian ada obat rektal ini berupa suppositoria atau enema kemudian ada obat yang diberikan intravaginal bisa juga diberikan lewat intrauretral lain dari penggunaan intravaginal sendiri kita sebut dengan ovula cara penggunaan obat yang tepat itu ditentukan oleh dokter waktu menetapkan terapi yang akan diberikan pada pasien dengan kata lain disesuaikan antara pasien dengan indikasi penyakit beserta sifat fisikokimia dari obatnya ini ada kaitannya dengan biofarmasi dan bioafabilitas obat atau ketersediaan obat di dalam darah jadi kalau nanti kita pelajarin sifat fisikokimia obatnya obat ini mudah dirusak oleh asam lambung jadi tidak kita berikan secara peroral pilihannya bisa kita berikan sup atau kita berikan parenteral dan sebagainya itu hanya salah satu contoh saja kemudian waktu penggunaan obat waktu yang tepat ini untuk mencapai efek terapetik yang paling optimal juga mengurangi efek samping obatnya jadi waktu penggunaan obat itu nanti akan dicantumkan pada resep dan teman-teman di apotek harus menuliskan pada etiket wadah obat contohnya seperti obat yang mengiritasi lambung jadi kita berikan setelah makan kemudian obat anti-emetik atau anti-mual muntah jadi kita berikan sebelum makan obat bekerja baru si pasien bisa makan sehingga mualnya tidak terjadi atau pasien malah memuntahkan makanannya seperti itu kemudian waktu penggunaan obat ada berbagai macam waktu penggunaan obat diantaranya sebelum makan itu di resep ditulis AC artinya anti-suenam ini adalah obat-obat yang diberikan sebelum makan contohnya seperti penambahan napsu makan kemudian yang saya seperti sebutkan sebelumnya ada obat anti-muntah kemudian untuk gastritis atau di orang awam sebut sakit mah itu obat penghambat asam lambung ini umumnya diberikan sebelum makan jadi yang dimaksud sebelum makan sendiri kita merujuk pada waktu pengosongan lambung yaitu 1 jam jadi biasanya kita minum 1 jam sebelum makan contohnya obat anti-muntah kita minum obat dulu kita tunggu obatnya bekerja jangan minum obat anti-muntah kemudian langsung makan tanpa ada jeda waktunya nanti obat belum bekerja makanan tadi akan merangsang mual muntahnya kemudian malah terjadi yang tidak kita inginkan kemudian ada PC atau posoenam artinya sesudah makan obat yang diberikan sudah makan antara lain adalah asetosal kemudian preparat FE karena preparat FE ini menimbulkan mual kemudian obat digitalis dan obat lain yang mengiritasi lambung contohnya biasanya ada obat-obat anti-nyeri yang sifatnya asam sama seperti sebelum makan sesudah makan ini kita juga merujuk waktu pengosongan lambung 1 jam setelah makan kemudian sedang atau waktu atau bersama makan biasanya di resep ditulis DC singkatan dari Durante Suenam contohnya ini adalah enzim-ensim yang membantu pencernaan seperti Lactobacillus atau Amilase Pertase Lipase dan lain-lain kemudian yang terakhir adalah contohnya malam sebelum tidur Antenoktem atau dokter lain juga menulis misalnya HS atau Horasomni ini untuk obat hipnotika obat tranquilizer kemudian obat laksan yang bekerja lambat jadi malam minum obat pencaharnya pagi sudah bisa BAB ini contohnya antrasinone yang onset actionnya 6-8 jam obat hipnotika dan tranquilizer sendiri sebenarnya adalah obat penenang dan obat tidur jadi memang dimaksudkan untuk membantu tidur pasien seperti itu waktu penggunaan obat lainnya contohnya pagi hari di resep ditulis money digunakan antara lain contoh laksan yang kerjanya cepat seperti magnesia sulfas kalau orang awam kenal sebagai garam inggris karena onsetnya cepat jadi minum kemudian pasien akan langsung merasakan efeknya mulus-mulus kemudian ke belakang obat diuretik yang duration of action 10-12 jam jadi kita berikan di pagi hari karena kalau malam nanti akan mengganggu tidur dari sang pasien kemudian cara penggunaan lain adalah sesudah buang air besar atau post defecatio post defecatio biasanya digunakan untuk supositoria anal yang diberikan setelah pasien BAB karena ditakutkan kalau kita berikan sebelumnya supositoria ini akan merangsang BAB pasien jadi kalau kita masukkan sup nanti pasien akan merasa seperti perutnya sudah penuh jadi akan ke belakang nah sup tadi sendiri belum terserap tapi malah terdorong oleh PSS dan keluar jadi kita tidak mendapatkan efek dari obatnya nah itu beberapa cara penggunaan khusus yang nanti akan dikomunikasikan dokter kepada penderita dan apotekar melalui resep kemudian cara penyimpanan obat obat ini harus disimpan dengan wadah yang sesuai kemudian menggunakan etiket atau label jelas sehingga nama obat isinya apa dapat dibaca dengan jelas kalau tidak ada etiketnya dan diragukan isinya apa lebih baik dibuang saja kalau obat sewaktu kita simpan ternyata ada perubahan contohnya ada tumbuh jamur gitu ya ada putih-putih mengapung di sirupnya itu atau ada bercak-bercak di dalam tabletnya itu kita tidak bisa gunakan lagi karena bisa kemungkinan toksik perubahannya itu bisa berupa tumbuh jamur bisa juga terjadi perubahan warna bisa juga kalau misalnya itu sirup atau larutan injeksi ada terjadi endapan atau kristal itu tidak bisa digunakan lagi secara umum obat ini harus disimpan sedemikian rupa sehingga tidak boleh terkena suhu atau cahaya langsung dan kelembapan udara tempat menyimpan itu harus terjaga karena faktor-faktor yang bisa merusak obat itu yang pertama adalah kemelembapan kedua adalah suhu yang ketiga adalah sinar atau cahaya matahari bahan obat yang rusak atau basah karena kelembapan udara itu harus disimpan dalam wadah yang kedap atau wadah yang udaranya kering misalnya dikeringkan dengan cao atau eksikator lainnya seperti silikat ini untuk obat yang sifatnya higroskopis kemudian bahan obat bisa rusak karena suhu jadi kita harus perhatikan apakah obat itu disimpan di suhu dingin suhu kamar atau harus disimpan beku gitu ya kalau di suhu dingin kita rujuk ketentuannya adalah suhu dingin 2-8 derajat celsius tapi kalau kita simpan di suhu kamar itu adalah di bawah 25 derajat celsius kalau suhu sejuk itu 8-15 seperti itu ada beberapa obat-obat yang mudah rusak karena suhu panas contohnya itu vaksin sera kemudian supositoria itu ya mudah meleleh di suhu kamar kemudian bahan obat yang dirusak oleh cahaya terutama cahaya UV itu harus disimpan pada wadah yang tidak tembus cahaya UV misalnya botol yang terbuat dari kaca inaktinis itu contohnya kaca yang warnanya coklat yang diberikan penggelap dari verum atau besi kemudian obat-obat beracun harus disimpan pada almari terkunci atau akses terbatas berikutnya tanggal keadaan luarsa obat yang sering kita kenal dengan expired date dicantumkan pada wadah obat dan setelah waktu atau tanggal yang tercantum tersebut itu keamanan pemakaiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi ada beberapa macam penulisan dan ketentuannya nanti bisa dilihat pada panduan untuk masa keadaan luarsa obat contohnya misalnya ada ditulis best before januari 2012 artinya kadal luarsanya adalah 31 desember 2011 tapi kalau ditulis expire januari 2012 artinya kadal luarsanya masih bisa dipakai sampai 31 januari 2012 suhu penyimpanan ini sangat berpengaruh kalau menentukan suatu kadal luarsa obat kalau suhunya tidak sesuai kemungkinan besar obat akan expire sebelum waktunya yang ditulis di wadah obat tersebut cara menentukan kadal luarsa obat sendiri itu berdasarkan self-half life itu adalah waktu dimana daya kerja obat tinggal separuhnya jadi kalau ada kenaikan suhu penyimpanan 10 derajat celsius itu dapat mengurangi waktu paruhnya sampai 50% jadi kalau misalnya ada obat harus disimpan pada suhu 5 derajat tapi kemudian kita simpan pada suhu 15 derajat yang tadinya obat itu bisa sampai dengan 4 tahun ternyata nanti dalam 2 tahun sudah rusak yang sering ditanyakan oleh para pasien itu adalah kadal luarsa obat kalau misalnya sudah dibuka ini yang kita sering sebut dengan BUD atau beyond use date jadi misalnya kalau sirup kering sudah dilarutkan itu 7 hari harus dibuang kemudian bagaimana kalau krim atau salep dalam tub setelah dibuka berapa lama oh itu 1 bulan harus dibuang kalau salep dalam tub dispenser itu bisa sampai dengan 6 bulan kalau tetes mata tetes hidung tetes telinga itu bisa sampai dengan 1 bulan seperti itu kemudian untuk insulin misalnya sudah dibuka dari kemasannya kemudian dimasukkan pen tidak harus disimpan lagi di kulkas tapi bisa kita bawa itu sampai dengan 28 hari atau 1 bulan baik demikian penjelasan mengenai obat cara penggunaannya cara penyimpanannya hingga masa kadar luar dari obat sendiri terima kasih atas segala perhatiannya apabila ada pertanyaan dari teman-teman sejawat mari kita belajar bersama boleh komen di kolom komen disini saya akan mencoba menjawab apabila ada pertanyaan terima kasih terima kasih